Hai semua di video kali ini saya akan share cara membuat bubur ketan hitam yang rasanya enak banget dan juga legit untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan tonton sampai selesai videonya jangan lupa subscribe like comment dan share pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel papcube selamat menonton pertama siapkan bahan-bahannya dulu 1400 ml air santan encer atau bisa diganti dengan air putih setara 7 gelas belimbing 350 gram beras ketan hitam 250 gram gula merah 500 ml santan kental sedang atau setara 2 bungkus kara dicampur air 2 setengah gelas belimbing 75 gram gula pasir setara 4 sendok makan sedang 2 lembar daun pandan 1 sendok teh garam selanjutnya siapkan panci masukkan beras ketan hitamnya ini sudah dicuci bersih ya daun pandan dan air santan encernya ini saya masukkan setengahnya ini sisanya disisihkan dulu masak dengan api sedang hingga setelah mendidih sambil terus diaduk-aduk agar tidak lengket setelah mendidih seperti ini masak lagi selama lima menit sambil terus diaduk-aduk setelah lima menit ini airnya sudah berkurang lalu matikan kompornya kemudian tutup rapat dan diamkan selama 30 menit ini tujuannya agar bubur cepat empuk meskipun beras ketan hitamnya tidak direndam air terlebih dahulu sambil menunggu beras ketan hitamnya empuk siapkan panci untuk memasak air gulanya masukkan gula merah yang tadi sudah disiapkan gula pasir setengah sendok teh garam 200 ml air putih atau satu gelas kecil masak dengan api sedang hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk hingga gulanya larut setelah mendidih dan gulanya larut lalu matikan kompornya ini air gulanya disisihkan dulu setelah beras ketan hitamnya didiamkan 30 menit buka tutup pancinya ini dicek dulu ketan hitamnya ini kelihatannya sudah empuk banget ketan hitamnya kemudian masukkan lagi setengah air santan dengan encernya yang tadi masih disisakan lalu masukkan air gulanya dengan disaring agar gumpalan sisa gulanya tidak ikut masuk kemudian Nyalakan kompornya masak lagi dengan api sedang cenderungan kecil hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk agar tidak lengket setelah mendidih seperti ini masak lagi selama 7 menit atau sampai buburnya matang setelah 7 menit jika ditekan seperti ini sudah tidak ada airnya dan mengental ini tandanya sudah matang lalu angkat dan diamkan hingga bubur ketan hitamnya hangat sambil menunggu bubur ketan hitamnya hangat siapkan panci kita akan membuat kuah santannya masukkan dua lembar daun pandan setengah sendok teh garam 500 ml santan kental kemudian Nyalakan kompornya masak dengan api sedang cenderung kecil hingga mendidih ini sambil terus diaduk-aduk ya agar kuah santannya tidak pecah setelah mendidih ini kuah santannya sudah matang lalu angkat dan diamkan hingga hangat oke ini bubur ketan hitamnya sudah siap disajikan ini saya ambil dulu ini baunya khas sekali ya ketan hitamnya nah ini dia bubur ketan hitamnya sudah siap disantap ini rasanya enak banget legit banget manisnya dan lapas ditambah guri santannya mantap buat kalian yang mau coba bikin saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba selamat menikmati